NS HBA Season 307, Coba dan Lihat Lagi Kota kuno itu berdiri tegak dan perkasa. Gerbang kota yang berdiri setinggi awan dipenuhi orang-orang yang datang dan pergi. Mereka seperti semut yang bergerak di jalanan. Juga, aura kuno terpancar dari kota ini. Kuda surgawi berhenti jauh dari kota. Setelah itu, Long Chen dan yang lainnya berjalan pergi, dan tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berbalik ke arah mereka. Ini semua adalah anak-anak muda di alam api surgawi. Tatapan mereka penuh dengan provokasi. Mereka mengamati Long Chen dan yang lainnya dengan ceroboh, seolah mencari kelemahan mereka. Murid-murid ini semua adalah pesaing karena penonton belum diterima. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota. Tatapan ini penuh permusuhan ketika mereka melihat Long Chen dan yang lainnya. Hanya ketika mereka melihat Bai Shishi, napas mereka tercekat. Banyak dari mereka melambai untuk menyapanya, tetapi dia mengabaikan mereka. Bukan hanya Bai Shishi yang tidak menerima salam apapun. Ketika Tuan Muda Changcuan keluar, gadis-gadis muda yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan penuh kasih. Keributan itu bahkan sedikit lebih besar dari apa yang disebabkan Bai Shishi. Namun, Tuan Muda Changcuan tampaknya sudah terbiasa dan juga mengabaikan mereka. Namun, dia tidak hanya menarik tatapan memuja wanita tetapi juga tatapan iri pria. Di kejauhan, beberapa pria itu menunjuk ke arahnya, seolah-olah sedang memprovokasi dia. Ini adalah pertama kalinya Luo Bing, Luo Ning, dan Mu Qingyun melihat tontonan yang begitu luas. Mereka berdua tergerak dan gugup. Semua orang ini memiliki aura yang kuat, seperti gunung dan laut. Mereka semua ahli top. Di sini, mereka merasa diri mereka terlalu lemah. Mu Qingyun adalah yang paling gugup dari mereka semua. Dia memegang lengan Long Chen, seolah-olah hanya dia yang bisa memberinya rasa aman. Saya mengatakan bahwa pedang Anda disarungkan untuk mengatakan bahwa Anda memiliki pedang. Apa yang Anda takutkan? Ini tidak lebih dari beberapa ayam dengan penampilan yang kuat. Jika Anda mulai bertarung, Anda akan menyapu mereka dengan satu tebasan, kata Long Chen. Tangannya dipenuhi keringat. Jika dia tidak sadar bahwa dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu, dia akan tertawa. Betulkah? Mu Qingyun tidak berani mempercayainya. Kamu kurang pengalaman tempur dan disesatkan oleh penampilan luar mereka. Itu adalah hal yang tabu bagi seorang pembudidaya pedang. Anda harus tahu bahwa pembudidaya pedang memiliki intuisi terkuat. Itu benar untuk membawa Anda ke sini. Anda membutuhkan lebih banyak pengalaman tempur untuk meningkatkan kepercayaan diri Anda, kata Long Chen. Meskipun Mu Qingyun telah menginjakan kaki kerana pembudidaya pedang, dia masih memberikan perasaan seorang doubler. Mungkin itu karena Long Chen kurang sebagai instruktur. Atau mungkin dia tidak begitu terikat dengan pedang dao. Meskipun telah mencapai level ini dari seorang murid biasa, sudah bisa dikatakan bahwa dia telah melambung seperti bintang jatuh. Tapi Long Chen masih merasa bahwa dia terlalu kurang dibandingkan dengan Yue Zifeng. Long Chen kemudian melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada jutaan murid di sini. Ini adalah angka yang luar biasa. Dia menduga bahwa ini diharapkan dari pertemuan terbesar sembilan prefektur. Ada jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Para murid muda seperti Long Chen dan dipimpin oleh beberapa ahli senior. Mereka berbaris dan mendaftar di sini. Haha, Akademi Cakrawala Tinggi Peringkat 1 Prefektur Surga Beladiri hanya membawa beberapa orang ini. Apakah mereka menyerah begitu saja? Saat mereka menilai lingkungan mereka, sekelompok orang berjalan ke arah mereka. Orang-orang ini semuanya besar dengan kidarah yang mencengangkan. Itu mungkin untuk samar-samar merasakan kekuatan ledakan tersembunyi di dalam mereka. Mereka sudah mulai. Long Chen terkejut. Ibu Bai Sisi telah memberitahu mereka bahwa Akademi Cakrawala Tinggi telah menderita karena orang lain memadati mereka di Konvensi 9 Prefektur. Mereka baru saja tiba, tetapi orang-orang sudah datang untuk memprovokasi mereka. Ada lebih dari 70 orang dalam kelompok ini. Pemimpin mereka adalah sesepuh kurus dengan tongkat berjalan, yang kepalanya adalah kepala harimau berukir yang mengaum di langit. Mata sesepuh itu berbeda dari orang normal. Mereka seperti binatang buas, garang dan tajam, mengandung keliaran yang haus darah. Ibu Bai Sisi memandang yang lebih tua dan meludahkan satu kata. Tenang. Itu sederhana, langsung, kasar, dan mendominasi. Penatua itu tersenyum sinis. Tatapannya kemudian menyapu Long Chen dan yang lainnya sebelum jatuh pada Tuan Muda Changchuan. Jadi kamu punya primal, dan dia berasal dari daerah terlarang kehidupan. Apakah Akademi Cakrawala Tinggi telah jatuh ke titik yang membutuhkan orang luar untuk membantu memenangkan mereka? Para murid di belakangnya mencibir ketika dia mengatakan ini, mata mereka sepertinya mengejek mereka. Hal lama, kamu banyak kentut. Apakah Anda mencoba menjadi musuh saya? Tanya Tuan Muda Changchuan dengan dingin. Tidak, tidak ada yang berani memprovokasi area terlarang seumur hidup. Saya hanya menargetkan Akademi Cakrawala Tinggi, bukan Anda, kata Tetua. Dia sebenarnya berani memprovokasi Akademi Cakrawala Tinggi tetapi bukan Tuan Muda Changchuan. Tuan Muda Changchuan mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua terus berjalan di depan Bai Sisi dan mengangguk. Tidak buruk, garis keturunan Anda murni dan fluktuasinya kuat. Meskipun Anda belum membangunkan garis keturunan utama, itu seharusnya tidak terlalu jauh untuk Anda. Gadis, mengapa kamu tidak datang ke aliansi harimau kegelapan kami untuk tumbuh? Enyah. Sama seperti ibunya, Bai Sisi meludahkan satu kata pun, bahkan tidak repot-repot membuang lebih banyak kata pada orang yang tidak disukai ini. Penatua masih tidak marah. Dia tersenyum, sangat senang. Ketika dia datang ke Longchen, dia menatapnya dari atas ke bawah. Tepat ketika dia akan berbicara. Oh, Longchen tiba-tiba menamparkan wajahnya. Apa yang kamu lihat? Longchen secepat kilat, menyerang tanpa peringatan apapun. Mempertimbangkan jarak mereka, bahkan jika basis kultivasi sesepu itu luar biasa, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ini adalah tamparan keras yang sekeras guntur. Namun, tangan Longchen sakit karena benturan. Wajah sesepu itu sangat keras. Seolah-olah dia telah menamparkan logam. Akibatnya, sesepu itu membalik-balik di udara beberapa kali. Gigi dan darah beterbangan di udara. Gangguan itu menyebabkan semua orang melompat. Kerumunan yang ramai terdiam ketika semua orang berbalik untuk menatap dengan takjub. Kamu tidak menyelidiki siapa Bos Long San sebelum berani melihatnya. Mari kita lihat apakah Bos Long San bisa mengalahkan kuningmu. Longchen menunjuk dan mengutuk yang lebih tua, menekuk lengannya seolah-olah dia bersiap untuk menyerangnya lagi. Saat dia mengatakan ini, dia melihat Bae Xiaole dan yang lainnya. Tapi kepala Bae Xiaole tidak terlalu gesit, jadi dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Luo Bing yang pintar, jadi dia, Luo Ning, dan Mu Qingyun buru-buru menahannya. Longchen bertindak seolah-olah dia sedang berjuang untuk membebaskan diri. Dia kemudian mengutuk penatua sekali lagi. Berhenti menahanku. Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah mengalami keluhan seperti itu. Orang tua, coba lihat lagi dan lihat apa yang terjadi. Bab 3062 mengalahkan kepala aliansi dengan keras. Semua orang tercengang. Siapa sebenarnya anak muda ini? Apakah dia benar-benar luar biasa? Yang memimpin setiap kelompok adalah anggota dari generasi senior. Basis kultivasi mereka setidaknya di atas alam dewa surgawi. Namun, anak muda ini berani menyerang ahli yang begitu menakutkan. Bahkan Bai Shishi tidak menyangka Longchen begitu berani menyerang keberadaan seperti itu. Adapun ibu Bai Shishi, melihat ekspresi sedih Longchen yang sangat berlebihan, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sebelum pergi, dekan secara pribadi menyuruhnya untuk menjaga Longchen dan tidak membiarkannya terlalu sombong, karena itu tidak sesuai dengan gaya akademi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengatakan sesuatu, Longchen telah melakukan sesuatu seperti ini. Terlebih lagi, orang yang dia tampar bukanlah penatua acak tetapi justru pemimpin aliansi Harimau kegelapan. Kepala aliansi itu dikirim terbang kembali karena Longchen tidak menahan diri dengan tamparan ini. Saat dia berputar di udara, bintang juga berputar di matanya. Dia tidak bisa membedakan timur dari barat, utara dari selatan. Brat, kamu mencari kematian. Ketika dia akhirnya pulih, kepala aliansi mengulurkan cakarnya ke depan. Senior, itu bukan aku. Kebetulan ada seorang pria berjubah hitam berdiri di depannya dan melihat kepala aliansi menyerangnya, pria itu berteriak ketakutan, hampir membuat dirinya sendiri kesal. Kepala aliansi itu terkejut. Dia menghadap ke arah yang salah dan masih terlalu bingung untuk mengenali orang yang tepat. Semua orang yang menonton hampir tertawa. Melihat bahwa dia telah menargetkan orang yang salah, dan melihat tatapan aneh semua orang, kepala aliansi semakin marah. Dia berbalik untuk melihat Longchen tampak seolah ingin melawannya, dan matanya langsung berubah merah. Namun, saat dia hendak menyerang, Ibu Baishishi melangkah di antara mereka, dengan dingin berkata, kamu harus tahu siapa aku, dan kamu harus tahu emosiku. Saya tidak ingin membuang kata-kata tambahan. Jika Anda berani menyentuh murid akademi saya, Anda tidak akan melihat matahari besok. Ibu Baishishi berdiri di sana, tatapannya datar. Tapi kata-katanya mengejutkan banyak orang. Hanya siapa orang ini? Dia begitu mendominasi sehingga dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia akan membunuh kepala aliansi ini. Kepala aliansi sangat marah sehingga api hampir menyembur keluar darinya. Adapun para murid di belakangnya, mereka telah mengeluarkan senjata mereka. Kalian berdua bisa berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Tempat ini adalah kota bulan perak prefektur Donghua, bukan wilayah Anda sendiri. Jika siapapun di alam dewa surgawi dan di atasnya mulai bertarung di sini, itu akan melibatkan para murid. Murid-murid Anda kemudian akan kehilangan hak mereka untuk berpartisipasi dalam konvensi sembilan prefektur. Sebuah suara melayang dari dalam kota. Gangguan itu juga menarik perhatian mereka. Setelah mendengarnya, kemarahan kepala aliansi berubah menjadi kemarahan yang membara. Adapun Longchen, tatapannya tiba-tiba berkedip. Melewati ibu Bai Shishi, dia sekali lagi menamparkan kepala aliansi tepat saat dia tenang. Siapa bilang kamu tidak bisa memakai topi? Oh! Kepala aliansi Dark Tiger Alliance telah menekan amarahnya karena peringatan itu, dan tidak mengharapkan serangan, dia ditampar di udara oleh Longchen sekali lagi. Sebelumnya, semua orang hanya mendengar suara tamparan Longchen. Kali ini, mereka secara pribadi menyaksikannya. Semua orang mengeluarkan teriakan kaget. Kepala aliansi ditampar seperti anjing. Juga, gerakan Longchen alami dan anggun. Mereka tampaknya tidak terlalu cepat, jadi mengapa dia masih bisa mendaratkan pukulannya? Longchen. Bahkan ibu Bai Shishi tidak menyangka Longchen melakukan hal seperti itu. Hanya apa yang dia pikirkan. Bagian yang paling konyol adalah bahwa tamparan yang tampaknya biasa ini tidak dapat dihindari. Tak tertahankan. Kepala aliansi meraung, tekanan mengerikan muncul darinya. Melihat ini, semua orang di sekitarnya buru-buru melarikan diri ketakutan. Dia sepertinya sudah gila. Siapa yang membiarkanmu berteriak secara acak? Saat semua orang mundur, Longchen maju. Tamparan lain mendarat di wajah kepala aliansi. Tapi kali ini, meskipun mendarat, yang dikirim terbang adalah Longchen. Telapak tangan Longchen berdarah. Kepala aliansi telah melepaskan basis kultifasinya dan memanggil lapisan pelindung cahaya surgawi. Sebagian besar kekuatan Longchen tercermin olehnya. Seorang ahli dewa surgawi benar-benar menakutkan. Namun, tamparan Longchen juga bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Raungan kepala aliansi terputus di tengah jalan, membuat orang-orang tercengang. Senior itu mengatakan bahwa tidak ada ahli dewa surgawi yang bisa menyerang. Jika Anda menyerang saya, murid aliansi Harimau kegelapan akan kehilangan kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam konvensi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya terus memukul Anda, apakah Anda berani menyerang balik? Hanya untuk memastikan, Longchen bersembunyi di belakang ibu Bai Shishi. Tawa jahat itu adalah gambaran dirinya yang menantang seseorang untuk datang menghajarnya. Kamu, of, kepala aliansi tiba-tiba batuk seteguk darah, bukan karena terluka, tetapi karena marah. Serangan pusing membuatnya bergoyang. Jika bukan karena para murid di belakangnya yang membantunya, dia mungkin akan pingsan. Master hebat dari aliansi Harimau kegelapan, seorang ahli dewa surgawi yang maha kuasa, seseorang yang bisa mengubah gunung dan lautan kosong dengan lambayan tangannya, sebenarnya telah marah sampai sejauh ini. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Brat, kamu membuat masalah. Meskipun tidak ada aturan tegas yang mencegah murid alam api surgawi menyerang para ahli dewa surgawi, jika Anda tidak melindungi diri sendiri, saya masih dapat membatalkan kualifikasi Anda karena mengganggu kedamaian. Suara tetua dari dalam kastil terdengar sekali lagi. Konvensi sembilan prefektur memiliki aturannya sendiri, tetapi aturan itu secara tegas melarang murid berkelahi, para tetua senior memimpin kelompok untuk berkelahi, dan kemudian para pemimpin itu menyerang para murid. Tidak ada aturan bagi murid yang menyerang para ahli dewa surgawi. Sepanjang sejarah konvensi, tidak ada murid seperti itu yang berani melakukan hal seperti itu. Tapi hari ini, Longchen telah menetapkan presiden. Karena itu adalah presiden, orang itu hanya bisa memberikan peringatan dan tidak ada hukuman yang sebenarnya. Apakah begitu? Saya mengerti. Terima kasih banyak. Longchen menangkupkan tinjunya. He he. Dengan kata lain, semuanya akan berakhir di sini. Dia mendapat tiga tamparan gratis. Senyumnya yang diberkati itu benar-benar layak mendapat tamparan. Bahkan Bai Sishi yang dingin pun tidak bisa menahan tawa. Jadi ada keajaiban seperti itu di dunia ini. Kamu menyerang lebih dulu. Minta maaf ke pihak lain, kata suara sesepuh dari kota. Meminta maaf. Tatapan Longchen menjadi dingin sesaat, tetapi dia kemudian tersenyum. Berjalan ke pemimpin aliansi Harimau kegelapan, Longchen menepuk pundaknya. Saudaraku, maafkan aku. Tapi Anda tidak bisa menyalahkan saya. Siapa yang menyuruhmu memiliki mulut jorok yang terus-menerus menyemburkan omong kosong? Itu sebabnya Anda harus mengambil pelajaran ini dengan sungguh-sungguh dan menyikat gigi dengan benar. Cuci hatimu dan perbarui wajahmu. Menjadi orang baru, lagi pula, kamu masih muda. Anda memiliki jalan panjang di depan Anda. Setiap kerugian yang Anda derita sebenarnya mendapatkan kebijaksanaan, dan itu baik untuk Anda. Tapi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Bagaimanapun, ini adalah misi suci yang tak kenal lelah dari seorang instruktur. Darah kepala aliansi itu bergolak di dalam dirinya. Akhirnya, permintaan maaf Longchen menyebabkan darah itu mengalir deras ke kepalanya. Dia kemudian batuk seteguk darah dan pingsan. Bab 3063 apa yang disebut kesombongan? Orang-orang di sekitarnya menatap Longchen dalam keheningan yang tercengang. Dari mana orang ini datang menjadi begitu kurang ajar. Dia berani menamparkan wajah seorang ahli dewa surgawi dan bahkan membuatnya pingsan karena marah. Laporkan namamu. Naik ke panggung. Aku menantangmu untuk bertempur sampai mati. Salah satu murid dari aliansi harimau gelap meraung, cahaya surgawi tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Setelah itu, auman harimau datang dari dalam cahaya itu. Ini sebenarnya primal yang terbangun. Longchen dengan acuh tak acuh tersenyum. Dia berjalan ke arahnya dan menoleh ke belakang, menatapnya. Kalian semua, berdirilah dengan teguh. Nama keluarga saya Long, dan nama depan saya adalah Chen. Semua orang di rumah saya memanggil saya Bos Long San. Saya dari Akademi Cakrawala Tinggi. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa Bos Long San datang ke sini untuk menjadi terkenal. Siapapun yang tidak menyukainya, melangkahlah ke panggung bela diri. Bos Long San akan menerima tantangan apapun. Longchen telah benar-benar berubah dari tindakan rendah sebelumnya. Luo Bing dan yang lainnya bingung. Apakah ini benar-benar Longchen yang mereka kenal? Bocah, kamu gila. Terlalu sombong. Berhati-hatilah untuk tidak merusak dirimu sendiri dalam mencari ketenaran. Ketika langit liar, hujan turun. Ketika seseorang menjadi liar, malah petaka turun. Berhati-hatilah agar tidak mati di sini. Bahkan sebelum orang-orang aliansi harimau kegelapan berbicara, orang-orang di kerumunan mulai mengutuk Longchen. Jika bukan karena aturan, mereka mungkin akan menyerang. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah jenius surgawi yang luar biasa dalam hak mereka sendiri. Siapa yang tidak memiliki sedikit kesombongan? Tak satupun dari mereka memandang diri mereka lebih rendah, jadi Longchen pada dasarnya menantang mereka semua. Kamu pikir ini hanya kesombongan? Apa katak di dasar sumur? Jangan cemas. Bos Long San akan segera menunjukkan kepadamu apa itu arogansi yang sebenarnya, kata Longchen, tatapannya menyapu kerumunan dengan jijik. Longchen awalnya hanya bertindak arogan dengan sengaja. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa bertindak seperti ini benar-benar menyegarkan. Menjelang akhir, itu bahkan bukan akting. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa bersikap rendah hati. Melihat tatapan mereka yang penuh amarah, namun tidak bisa melakukan apa-apa, dia merasa sangat nyaman di dalam. Berengsek, aku terjebak melihat orang lain bertindak arogan selama ini. Akhirnya giliranku, Longchen disegarkan di dalam. Bos itu perkasa dan mendominasi. Melihat Longchen tampak begitu tak tertandingi bahkan di antara semua jenius surgawi ini, Bai Xiaolei berteriak dengan penuh hormat. Rendah? Rendah? Hehehe? Hahaha. Bahkan saat dia bergumam tentang menjadi rendah hati, ekspresi senangnya itu membuat orang ingin mencekiknya. Ibu Bai Shishi tidak bisa berkata-kata. Mereka baru saja tiba di Silver Moon City, dan segalanya menjadi tidak terkendali. Longchen telah berhasil menarik kebencian dari semua orang. Apa yang terjadi dengan anak ini? Dia biasanya sangat pintar, tapi sekarang dia menjadi idiot. Para ahli ini memelototi Longchen dan menjawab dengan berbagai gerakan dan ekspresi yang memprovokasi. Namun, Longchen terus memandang rendah mereka, membuat mereka gila. Luo Bing dan yang lainnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Mereka merasa bahwa Longchen ini sangat tidak biasa. Luo Ning tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa dia bertindak begitu arogan. Jawaban Longchen adalah, keyakinan saya dalam hidup adalah untuk tidak pernah menggertak yang lemah. Saya harus menggertak yang kuat. Dan lihat saja, ada begitu banyak orang kuat di sekitar. Jika saya tidak menggertak mereka sekarang, untuk apa saya mempelajari semua kemampuan ini? Luo Bing dan yang lainnya terdiam. Tetapi mengingat kembali, Longchen tidak pernah mengudara dengan mereka. Dia juga tidak akan menekan yang lemah untuk membuat statusnya sendiri tampak lebih megah. Namun, di sini dia tampak lepas kendali. Seolah-olah dia ingin menantang semua jenius surgawi sembilan prefektur sendirian. Seolah-olah dia merasa bahwa dunia ini tidak bisa menahannya. Tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuknya. Jika tatapan bisa membunuh, dia sudah lama berubah menjadi debu. Namun, Longchen mengabaikan mereka. Sejalan, dia mengeluarkan cangkir kristal dan menuangkan anggur untuk dirinya sendiri, minum sambil menunggu. Tatapannya terus menjelajah, seolah-olah semuanya di sini adalah wilayahnya. Itu hampir seperti dia menandai wilayahnya. Bai Xiaoleh segera mulai belajar darinya, mengeluarkan cangkir anggurnya sendiri dan menyombongkan diri di belakang Longchen. Itu benar-benar tiruan yang bagus. Mereka berdua seperti dua bebek yang berjalan di antara kerumunan. Penampilan itu membuat Bai Shishi yang sedingin es pun tertawa, sementara Luoning sudah menangis karena tertawa. Namun, sementara mereka tertawa, yang lain memelototi Longchen. Fena berdenyut-denyut di dahi mereka. Anak ini. Ibu Bai Shishi tidak tahu apa yang dilakukan Longchen. Tetapi dengan pemahamannya tentang Longchen, dia tahu bahwa dia memiliki tujuannya sendiri. Hanya saja Bai Xiaoleh sekarang dengan bodohnya mengikutinya. Ekspresi bahagianya itu membuat ibu Bai Shishi tak kuasa menahan senyum. Senyumnya juga mengandung beberapa kepuasan. Karena masalah bawaannya, agar garis keturunannya tidak lumpuh, Bai Zantang telah menggunakan cara kekerasan untuk membersihkan salurannya dan membantunya maju. Bai Xiaoleh telah menghabiskan bertahun-tahun tumbuh di bawah ketakutan akan kekerasan. Seperti yang dikatakan Longchen, dia sangat memberontak dan merasa rendah diri karena ini. Itu sudah bisa dianggap sebagai iblis hati. Namun, Bai Xiaoleh saat ini tidak terlihat seperti itu sama sekali. Baru beberapa bulan sejak dia mengaktifkan tiga murid bunganya. Hanya dalam waktu singkat ini, Longchen telah menyeretnya keluar dari iblis hatinya, dan garis keturunannya dengan cepat terbangun. Longchen benar-benar mampu melakukan keajaiban. Saudara San, berhentilah menyombongkan diri. Kamu membuatku pusing, kata Mu Qingyun dengan senyum pahit. Keduanya tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti bahkan setelah waktu yang lama. Tidak apa-apa. Jika Anda pusing, mereka akan lebih pusing lagi. Untuk jutaan orang yang menemani Anda, kami jelas diuntungkan. Sejujurnya, saya juga pusing dan lelah, tetapi melihat ekspresi mereka, semuanya sepadan, bisik Longchen. Dia terus berjalan mondar-mandir. Luo Bingdan yang lainnya tertawa. Melihat tatapan marah dari semua orang, melihat tatapan itu mengikuti Longchen kemanapun dia pergi, mereka mulai merasa itu lebih lucu. Karena jumlah orang di sini, butuh sedikit waktu untuk memasuki kota. Setiap orang harus menunjukkan plat status mereka sebelum mereka diizinkan masuk. Setelah setengah hari, ketika mereka berada di bawah 10 mil dari gerbang kota, sekelompok orang telah berbaris di belakang mereka. Adegan itu bahkan lebih kacau dan ramai dari sebelumnya. Namun, saat ini, sebuah jalan tiba-tiba terbuka di antara kerumunan. Sekelompok orang berjalan dengan arogan, memasuki kota tanpa mengantri. Apa yang sedang terjadi? Luo Bingdan yang lainnya terkejut. Orang seperti apa yang diberi hak istimewa seperti itu? Bab 3064 Hak Istimewa Menurut kebiasaan konvensi sembilan prefektur, jika seorang murid mencapai delapan besar, maka selama konvensi berikutnya, sekte tempat mereka berasal tidak perlu berbaris dan mendaftar. Mereka bisa langsung masuk ke Silvermoon City, kata ibu Bai Shishi. Jelas, orang-orang ini berasal dari sekte yang masuk ke delapan besar selama konvensi sembilan prefektur terakhir. Kota Bulan Perak, tanya Longchen. Iya, kota Bulan Perak. Anda tidak salah dengar, tapi ini adalah kota Bulan Perak yang sebenarnya. Adapun murid-murid kota Bulan Perak yang Anda temui di Tanah Abadi Jialin, mereka hanya dinamai menurut tempat ini, kata ibu Bai Shishi. Apakah keduanya terhubung? Iya, tapi tidak terlalu dekat. Kota Bulan Perak di prefektur surga bela diri tidak lebih dari sebuah cabang dari tempat ini. Mereka dapat dianggap sebagai bawahan. Mereka membayar upeti ke kota Bulan Perak prefektur Donghua setiap tahun, tetapi kota Bulan Perak yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan mereka. Terus terang, mereka hanya menggunakan nama Silver Moon City. Sebenarnya ada banyak kekuatan seperti mereka dengan nama ini, tetapi siapapun yang menggunakan nama ini harus membayar upeti ke kota Bulan Perak yang sebenarnya. Adapun mengapa Silver Moon City mengizinkan orang lain menggunakan nama mereka, tidak ada yang tahu. Tapi paling tidak, mereka menghasilkan banyak uang setiap tahun dari upeti, kata ibu Bai Shishi. Untuk sekawanan anjing yang mengamuk secara acak, tidak mungkin mereka tidak menerima tuannya secara diam-diam. Tampaknya kota Bulan Perak ini juga tidak akan memperlakukan kita dengan baik. Longchen melengkungkan bibirnya. Itu wajar. Itu sebabnya saya katakan bahwa tidak mungkin bagi kita untuk mengambil tempat pertama. Sederhananya, Konvensi Sembilan Prefektur terdiri dari semua kekuatan besar di Sembilan Prefektur yang membayar untuk mengadakan pertemuan besar. Semua sumber daya ini ditumpuk oleh kekuatan Sembilan Prefektur, dan siapapun yang memiliki kemampuan dapat mengambilnya. Luo Bing tidak bisa menahan diri untuk menyela, kalau begitu, bukankah itu berarti banyak sekte hanya membayar uang setiap kali tanpa mendapatkan apa-apa? Benar, ada jutaan sekte, semuanya terkenal dan kuat di Sembilan Prefektur. Tetapi hanya para jenius yang masuk ke dalam seratus teratas yang bisa mendapatkan hadiah. Peluang Anda untuk menang serendah mungkin. Kekuatan yang bisa masuk ke dalam seratus teratas semuanya memiliki fondasi yang sangat dalam, sehingga mereka mendapatkan hadiah hampir setiap saat. Adapun sisanya, mereka hanya bisa mengepalkan gigi. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka tidak berpartisipasi, reputasi mereka akan hancur, dan mereka akan jatuh ke sekte kelas 2 dan mengalami kesulitan merekrut murid manapun. Mereka cepat atau lambat akan menurun. Jadi, sebagian besar sekte datang untuk kewajah dan ketenaran. Sekte kelas 2 bahkan tidak memenuhi syarat untuk diundang hadir. Jika Anda diundang, maka bahkan jika Anda tidak punya uang, Anda harus mendapatkannya entah bagaimana, kata Ibu Bai Shishi. Ketika dia menjelaskannya seperti ini, semua orang menjadi mengerti bahwa ini semua adalah latihan bagi orang miskin untuk terlihat seperti orang kaya. Itu cukup penipu. Bukankah sangat berisiko untuk mempercayakan begitu banyak uang kepada Konvensi 9 Prefektur untuk dijaga? Bagaimana jika mereka mengantonginya begitu saja? Tanya Long Chen. Itu bukan kekhawatiran. Semua kekayaan yang terlibat dipercayakan kepada perusahaan perdagangan Huayun. Perusahaan perdagangan Huayun adalah bisnis perdagangan paling terpercaya di seluruh dunia abadi, kata Ibu Bai Shishi. Perusahaan perdagangan Huayun. Long Chen terkejut. Pencipta perusahaan perdagangan Huayun adalah dewa kekayaan, keberadaan yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu identitas aslinya. Sekte Huayun benua surga Beladiri terdiri dari para pengikutnya, dan Long Chen selalu berpikir tentang bagaimana menemukan perusahaan perdagangan Huayun. Dia ingin menemukan keberadaan Zheng Wenlong. Namun, dia tidak menyangka kekayaan Konvensi 9 Prefektur ini akan dikelola oleh perusahaan perdagangan Huayun. Ketika benua surga Beladiri dihancurkan oleh dewa Brahma, ahli naga membawa pergi rakyat jelata yang tidak bersalah. Tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk naik telah dikirim ke dunia abadi. Dengan kata lain, Zheng Wenlong dan yang lainnya pasti berada di dunia abadi. Jika dia dapat menemukan Zheng Wenlong dan memulai kerjasama dengan perusahaan perdagangan Huayun, maka barang-barang di tangannya yang tidak dapat melihat cahaya hari akhirnya dapat ditukar dengan harta yang dia butuhkan. Itu akan mempercepat kecepatan kultivasinya. Namun, perusahaan perdagangan Huayun sangat mewah di sini dibandingkan dengan benua surga Beladiri. Sekte biasa tidak memenuhi syarat untuk berinteraksi dengan mereka. Bahkan Akademi Cakrawala Tinggi hanya akan menjalani pertukaran bisnis dengan perusahaan perdagangan Huayun setiap beberapa tahun sekali. Karena perdagangan belum mencapai batas tertentu, perusahaan perdagangan Huayun tidak terlalu menyambut mereka. Senior, dapatkah Anda membantu memperkenalkan saya kepada orang-orang Sekte Huayun? Masalah ini sangat penting bagi saya, kata Longchen. Enyahlah, kau buta. Seseorang tiba-tiba mendorongnya, dan tanpa berpikir panjang, Longchen menamparkan mereka. Akibatnya, orang itu jatuh di tanah. Baru saat itulah Longchen ingat bahwa dia tidak bisa menyerang orang. Baru saja, dia telah menyerang sepenuhnya karena insting. Dia mendorongku lebih dulu. Longchen berteriak untuk mengungkapkan ketidakbersalahannya. Dia telah diperingatkan sekali, dan dia tidak ingin kualifikasinya dicabut. Saat Longchen dan yang lainnya sedang berbicara, kelompok di sebelah mereka berjalan mendekat. Awalnya, mereka seharusnya berjalan di samping mereka, tetapi apakah itu disengaja atau tidak, mereka akhirnya berbelok, berakhir tepat di depan Longchen dan yang lainnya. Sementara semua orang berhenti, Longchen memikirkan masalah Zheng Wenlong dan tidak memperhatikan mereka. Melihat Longchen tidak menyingkir, orang ini mendorongnya, hanya untuk Longchen menamparnya secara refleks. Murid itu sangat marah. Dia merangkak dan meraung tetapi ditahan untuk tidak menyerang oleh yang lain di sampingnya. Jika hal seperti itu terjadi lagi, maka tidak masalah siapa yang benar atau salah. Anda semua akan dilucuti dari kualifikasi Anda. Teriakan marah sesepuh datang dari dalam kota lagi. Jelas, dia mampu mengawasi semuanya di sini dengan jelas. Kakak, tunggu saja. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di panggung bela diri, atau aku akan membunuhmu. Murid itu memuntahkan darah dan memelototi Longchen. Setelah mendengar kata-kata tetua, Longchen merasa tenang. Dia segera menyelubungi dirinya dengan kesombongan lagi. Melihat ke bawah pada orang itu, dia dengan jijik menuntut, kamu sepertinya tidak puas denganku. Apa? Apakah jalan ini milikmu? Kenapa aku harus menyingkir darimu? Saya telah melihat orang yang sombong, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang lebih sombong dari saya. Jika Anda tidak menyukainya, mari kita cari tempat untuk berlatih tanpa ada orang lain yang hadir. Mari kita lihat apakah bos Longchen bisa mengalahkanmu. Petik 2 Anda Orang itu marah. Dia masih memiliki sidik jari di wajahnya. Luo Hao Menyerah Perhatikan status Anda. Apa yang harus diperdebatkan dengan sekelompok badut yang bahkan tidak bisa mengumpulkan seratus ahli? Tiba-tiba, seorang pria keluar dari tanah. Dia memiliki rambut sebahu yang merupakan warna coklat langka, dan fluktuasi garis keturunannya sangat intens. Seorang primal, Luo Bingdan yang lainnya terkejut. Bab 3065 Gerbang Naga Api Apa yang Luo Bingdan yang lainnya tidak duga adalah bahwa orang ini memiliki aura mengejutkan dari primal tetapi tidak memiliki manifestasi di sekitarnya. Jelas, dia tidak baru saja membangunkan garis keturunan utama. Dia sudah mampu sepenuhnya mengendalikan auranya. Sebagai perbandingan, Tuan Muda Changchuan kurang. Manifestasinya tidak berfluktuasi begitu kuat, tetapi dia masih belum mencapai tingkat menahannya sepenuhnya. Tepat ketika datang ke kontrol garis keturunan, ada kesenjangan besar antara keduanya. Setelah orang itu berbicara, orang yang ditampar Long Chen mencibir Long Chen dan pergi begitu saja. Pria berambut coklat itu memandang Long Chen. Rune aneh mengalir di matanya. Dia tiba-tiba tersenyum. Menarik. Sepertinya kamu bukan seseorang yang mudah untuk dihadapi. Petik 2 Long Chen juga tersenyum. Kamu juga sangat menarik. Untuk berjalan dengan pedang di sisi jalan, menggunakan senjata untuk memasuki dao. Itu sangat jarang. Senyum pria berambut coklat itu menegang dengan sedikit keterkejutan, tapi dia dengan cepat mengangguk. Tidak buruk? Kamu punya beberapa trik. Tampaknya Akademi Cakrawala Tinggi tidak lagi mau hanya mengirim badut menari. Anda harus berusaha keras untuk mengambil peringkat kali ini. Hem. Berdoa lah agar Anda tidak bertemu saya terlalu dini, atau tidak ada dari Anda yang akan masuk ke dalam seratus besar. Petik 2 Apakah kamu sangat percaya diri? Tanya Long Chen. Dengan tepat, pria itu mengangguk. Bagus sekali. Saya juga sangat percaya diri. Saya berharap dapat bertemu Anda lebih awal. Bos Long San selalu suka melawan orang-orang yang menganggap diri mereka sangat kuat, kata Long Chen. Kalau begitu mari kita lihat. Oh, ngomong-ngomong. Tepat ketika pria berambut coklat itu mulai berbalik, dia melihat murid-murid lain dari Akademi Cakrawala Tinggi. Biarkan aku memperingatkanmu, jika kamu tidak ingin mati, kamu harus cepat pergi. Jika tidak, Anda akan terlibat oleh orang ini. Dia benar-benar tidak menyenangkan, jadi saya akan memerintahkan murid-murid gerbang naga api saya untuk tidak memiliki belas kasihan jika mereka bertemu dengan murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi. Jaga kehidupan kecilmu. Setelah itu, orang ini berjalan langsung ke kota, mengabaikan antrean. Murid-murid lain mengikutinya, mencibir pada Long Chen. Beberapa bahkan membuat gerakan menghina Long Chen dan yang lainnya. Arogansi, mengamuk Bai Xiaole. Tidak, ini bukan kesombongan. Ini tidak lebih dari serangan balik untuk memenangkan kembali beberapa wajah mereka. Jika Anda marah, Anda akan jatuh untuk itu. Mereka hanya mengucapkan beberapa patah kata, sementara aku menamparkan salah satu wajah mereka. Kami berada di keuntungan. Mengapa kita tidak bisa membiarkan mereka mengucapkan beberapa patah kata? Kata Long Chen sambil tersenyum. Haha, itu benar. Bai Xiaole tertawa. Long Chen memandang murid-murid Akademi Cakrawala Tinggi yang tampak agak muram. Bersantailah sedikit. Anda adalah ahli top yang dibesarkan oleh Battle God Palace. Apakah itu dalam hal bakat atau pengalaman tempur? Setelah mengalami baptisan darah dan api, Anda tidak bisa kehilangan muka untuk Battle God Palace. Jika tidak, dengan kemarahan kepala istana, jika Anda demam panggung, dia pasti akan membuat Anda kehilangan lapisan kulit Anda begitu Anda kembali. Petik 2. Kami tidak takut pada mereka. Tetapi, aku tahu kamu tidak takut. Kekhawatiran yang Anda miliki sama sekali tidak berarti. Kali ini, panggung bela diri akan menjadi medan perang. Lawan mereka seperti yang Anda lakukan di medan perang. Kekuatan ini yang menargetkan kita tidak akan memiliki belas kasihan. Praktis, semua orang di sini adalah musuh. Apakah Anda tidak melihat saya menciptakan permusuhan kiri dan kanan? Ini hanya agar Anda merasa bebas untuk bertarung seperti biasa. Kami tidak memiliki sekutu di sini, jadi bunuh saja mereka sesukamu, kata Longchen. Luo Bing dan yang lainnya terdiam. Dia berani mengatakan bahwa dia menciptakan permusuhan dengan semua orang hanya untuk keuntungan mereka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya giliran Akademi Cakrawala tinggi. Pada saat ini, Ibu Bai Sishi menyerahkan kartu undangan, dan status mereka diverifikasi satu per satu. Longchen dan yang lainnya kemudian diberi tablet. Setiap tablet membutuhkan setetes darah mereka, dan itu akan menjadi milik mereka secara eksklusif. Tidak mungkin ada kesalahan dalam proses ini, itulah sebabnya prosesnya sangat lambat. Setelah itu, mereka melewati gerbang besar. Ada jalan lurus dan lebar di depan mereka. Mengikuti jalan itu ke depan, ada gerbang lain. Gerbang ini juga memiliki orang-orang yang menjaganya, dan setelah melewatinya, semua orang diberi Ubin Giok dengan aturan kota bulan perak tertulis di atasnya. Ada beberapa tabu yang perlu mereka beritahu. Setelah itu, seorang penatua muncul di depan Longchen. Dia dengan muram menatapnya. Setelah memasuki kota, bersikaplah lebih baik. Jangan membuat masalah. Mendengar suaranya, Longchen menyadari bahwa ini adalah penatua yang telah berulang kali memperingatkannya sebelumnya. Anak ini tidak masuk akal. Saya yakin saudara magang senior telah merasa tidak nyaman. Ibu Baishishi berjalan mendekat dan tersenyum padanya. Mereka berdua sebenarnya adalah kenalan. Penatua melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Mengapa bukan saudara Zaontang kali ini? Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dia keluarkan, jadi terserah padaku untuk memimpin murid-murid ini, Ibu Baishishi menjelaskan. Penatua itu menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ibu Baishishi kemudian memimpin semua orang maju. Namun, tepat pada saat itu, Longchen merasakan fluktuasi spiritual yang samar, jadi dia melirik penatua itu untuk kedua kalinya. Penatua memandang Longchen dengan sentuhan keheranan, tetapi Ibu Baishishi telah membawa semua orang lebih dalam ke kota. Mereka akhirnya tiba di pusat kota. Longchen dan yang lainnya tidak bisa menahan tangis karena kaget. Setiap bangunan di sini adalah gedung pencakar langit yang mencapai awan. Mereka mengeluarkan aura kuno dan berat. Rune perlahan mengalir melintasi gedung-gedung. Seolah-olah kota ini memiliki kehidupannya sendiri. Saat menginjakan kaki di tempat ini, jiwa mereka seperti dibaptis oleh ruang waktu. Seolah-olah mereka berdiri di sungai panjang sejarah. Pesona kuno ini tidak bisa dijelaskan. Sejarah kota Bulan Perak dapat ditelusuri kembali ke 80 juta tahun yang lalu. Ini telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dinding pucat awalnya tidak berwarna seperti itu. Itu adalah hasil dari percikan darah ke mereka, dan darah itu milik ras besar-besar, mengubahnya menjadi warna itu. Itulah mengapa Anda merasa seolah-olah segala sesuatu di sini memiliki semacam perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah Anda bisa merasakan panggilan sejarah. Tapi itu adalah arus bawah dari sisa-sisa keinginan spiritual yang mengalir di seluruh kota, kata Ibu Bai Shishi. Ini adalah pertama kalinya Luo Bing dan yang lainnya mendengar hal seperti itu. Rasanya seolah-olah banyak sosok tak terlihat sedang menatap mereka. Pada saat ini, Long Chen dan yang lainnya disambut oleh beberapa gadis cantik yang menunggu mereka di jalan. Mereka memegang tanda-tanda yang mengarahkan mereka ke arah yang benar. Mengikuti bimbingan mereka, mereka kemudian pergi ke formasi transportasi. Silver Moon City sangat besar, dan dilarang terbang di dalam tembok kota. Dengan demikian, ada banyak formasi transportasi yang dibangun di dalamnya. Setelah tiga transportasi, Long Chen dan yang lainnya dibawa ke rumah mereka. Disinilah kediaman Akademi Cakrawala Tinggi berada. Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh kali ini. Ketika mereka tiba, bahkan Ibu Bai Shishi yang pemarah pun marah. Bab 3066 Perusahaan Perdagangan Huayun Mereka telah melihat tempat tinggal yang diatur untuk sekte lain dalam perjalanan ke sini. Mereka semua mulia dan boros. Tapi apa yang mereka berikan sebagai akomodasi praktis adalah tumpukan reruntuhan. Itu adalah bangunan tiga lantai yang telah rusak. Itu tertutup sarang laba-laba dan debu, tetapi ada tanda di atasnya. Selamat datang, Akademi Cakrawala Tinggi. Bahkan Ibu Bai Shishi sangat marah dengan pemandangan ini. Meskipun di masa lalu, Akademi Cakrawala Tinggi selalu diberikan tempat tinggal yang sangat sederhana. Itu pasti belum mencapai sejauh itu. Ini praktis sesuatu yang diberikan kepada pengemis. Luo Bing dan yang lainnya juga marah dengan intimidasi ini. Silver Moon City sangat mewah, tetapi entah bagaimana mereka berhasil menemukan tempat seperti itu untuk mereka. Di sisi lain, Long Chen tersenyum. Tidak apa-apa untuk jujur. Ini tidak lebih dari titik perhentian. Kami akan pergi saat konvensi selesai, jadi sepertinya kami tidak akan sering berada di sini. Mari kita semua bersih-bersih bersama. Saat dia mengatakan ini, Long Chen mengeluarkan alat pembersih dan mulai bekerja, menyapu. Luo Bing dan yang lainnya buru-buru bergegas membantu. Mu Qingyun meraih sapunya. Saudara San, Anda tidak perlu melakukan apapun. Aku akan melakukannya. Sebenarnya, membersihkan tempat ini sangat sederhana. Namun, itu jelas penghinaan. Saat mereka sedang membersihkan, beberapa ahli lewat dan menunjuk mereka dengan nada mengejek. Mereka mengatakan hal-hal tentang Long Chen yang terlihat seperti pengemis, dan tempat seperti ini paling cocok untuknya. Ketika Long Chen menatap pembicara itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya lucu. Orang itu sebenarnya mengenakan jubah Sekte Sembilan Bunga. Utusan Sembilan Bunga Sekte telah tiba di Akademi beberapa bulan yang lalu, hanya untuk dikalahkan oleh Long Chen. Siapa yang mengira dia akan bertemu mereka di sini? Saat murid-murid itu mengejek mereka, lebih banyak orang tertarik. Sepertinya ini adalah pertunjukan yang bagus. Oh, bukankah ini yang disebut Bos Long San yang begitu gigih di depan gerbang? Jadi dia benar-benar tinggal di reruntuhan ini. Hei hei, ini sangat cocok dengan karaktermu. Sekelompok badut biasa-biasa saja, sekarang kamu lebih patuh, kan? Kenapa kamu tidak terus bertingkah sombong? Petik 2 Long Chen telah membuat pertunjukan yang cukup di depan gerbang kota, begitu banyak orang mengenalinya sekarang. Jubah hitamnya yang usang khususnya mudah dikenali. Melihatnya dalam keadaan ini, mereka semua mengejeknya. Persetan Bai Xiaolei sangat marah dan akan memukul mereka ketika Long Chen menahannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Anak kecil, ingat, betapapun banyaknya keluhan yang bisa kau tanggung, seberapa besar kemuliaan yang bisa kau peroleh. Kesombongan sejati bukan untuk dilihat orang lain. Kesombongan sejati adalah meremehkan bahkan mengganggu pikiran orang lain. Bahkan jika seribu orang menunjuk Anda dan mengkritik Anda, Anda terus bertindak sebagai diri sendiri. Jika sekelompok ikan kecil mengejek Anda, Anda dapat menghancurkan mereka dengan satu kentut, menenggelamkan mereka dengan sekali kencing. Siapa yang peduli apa yang mereka lakukan? Ketika seekor binatang buas menantang seekor naga, naga itu akan mati-matian membunuhnya. Tapi pernahkah Anda melihat seekor naga diprovokasi oleh sekelompok semut? Pernahkah Anda melihat semut berburu naga? Petik 2 Tidak Bai Xiaolei mengangguk, tapi reaksinya agak lambat. Baru setelah itu dia mengerti, dan dia tertawa. Siapa yang kamu panggil semut? Kamu semut. Hanya semut yang akan hidup dalam kecelakaan seperti itu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong sekarang? Apakah Anda menamparkan wajah Anda sendiri untuk membuatnya membengkak dan terlihat lebih besar? Sekarang penonton yang marah. Mereka mengutuk Longchen. Longchen memegang bahu Bai Xiaolei dan menunjuk ke arah mereka. Apakah kamu lihat? Mereka mengutuk kita, menunjukkan bahwa mereka marah. Tetapi meskipun mereka marah, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Mereka bahkan tidak berani melakukan apapun, dan mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Apakah Anda tidak suka menonton orang yang marah pada Anda tetapi tidak bisa menyentuh Anda? Terutama ketika mereka begitu tertahan untuk menahannya sehingga asap mulai keluar dari kepala mereka. He he, bos, aku menyukainya. Bai Xiaolei tersenyum cerah dan mengeluarkan dua kursi. Bos, mari kita duduk. Kami perlahan bisa menikmati ekspresi mereka. Longchen dan Bai Xiaolei duduk di depan kediaman mereka, menyilangkan kaki dan menonton dengan puas saat orang-orang itu mengutuk mereka. Luo Bing dan yang lainnya tertawa. Keduanya benar-benar pasangan yang sempurna. Bahkan ibu Bai Xiaolei tidak bisa menahan senyum. Dia memandang Bai Xi Xi, tetapi dia melihat bahwa Bai Xi Xi tidak menatap Longchen. Namun, ekspresinya aneh. Dia jelas menahan senyum. Dengan begitu banyak orang yang membantu, tempat tinggal mereka dengan cepat dibersihkan. Bagaimanapun, setiap orang memiliki ruang astral mereka sendiri. Mereka bisa membangun rumah mereka sendiri di sana jika mereka mau. Namun, mereka berada di Silver Moon City, dan dilarang tidur di luar ruangan atau memanggil alat seperti kereta perang atau kapal terbang, jadi mereka hanya bisa tidur di sini. Longchen dan Bai Xiaolei tersenyum pada orang-orang yang mengutuk mereka. Kadang-kadang, Longchen akan mengulangi apa yang dia katakan sehingga semua orang marah. Pada akhirnya, sekelompok orang itu pergi, masih mengepul. Mereka tidak punya pilihan lain. Setelah itu, bertingkah seperti pemenang, Longchen dan Bai Xiaolei masuk ke dalam rumah. Bai Xiaolei merasa ini adalah hari yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Rumah itu cukup besar, dan setelah dibersihkan, ada lebih dari cukup kamar untuk mereka semua. Setelah mengatur sesuatu untuk mereka, Bai Shishi pergi. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi, tetapi dia memberitahu semua orang untuk tidak berkeliaran. Namun, dia baru saja pergi ketika Longchen juga pergi. Dia juga mengatakan kepada semua orang untuk tidak berkeliaran. Longchen kemudian duduk melalui lima formasi transportasi dan tiba di jalan paling mewah di Silvermoon City. Tempat ini penuh dengan para ahli. Itu ramai. Longchen melewati kerumunan, melihat berbagai bangunan. Tatapannya dengan cepat menjadi cerah ketika dia melihat seseorang secara khusus. Perusahaan Perdagangan Huayun Perusahaan Perdagangan Huayun memiliki cabang di sini di kota Silvermoon. Longchen telah melihatnya di ubin batu giok dengan peta kota bulan perak, jadi mudah untuk menemukannya. Halo, apakah kau punya janji? Dia baru saja memasuki gedung dan bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melihat-lihat dari dekat ketika seorang gadis datang untuk menyambutnya dengan sopan. Cahaya dewa kekayaan bersinar di seluruh dunia. Dengan seni dao bisnis, dengan kebajikan, dunia tidak akan kelaparan lagi, tidak ada lagi penyakit. Longchen menggumamkan sesuatu kepada gadis itu. Ini adalah sesuatu yang telah diajarkan Zheng Wenlong kepadanya. Saat itu, dia mengatakan bahwa itu memiliki arti khusus. Longchen mengira Zheng Wenlong mencoba menyeretnya ke bawah kam dewa kekayaan dan menjadikannya salah satu pengikutnya, jadi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, ketika dia membacanya, mata gadis itu menjadi cerah. Jadi, kamu juga orang yang percaya pada dewa kekayaan. Apakah anda membutuhkan bantuan? Ya, aku butuh bantuan dan sangat membutuhkannya. Longchen tersenyum. Dia tidak menyangka akan memasuki perusahaan perdagangan Huayun dengan begitu mudah. Dia memiliki firasat bahwa jalannya untuk melonjak telah terbuka. Bab 3067 Ibu Kota Seseorang Petugas membawa Longchen ke kamar mewah dengan seorang pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan. Pakaiannya pas, dan berkualitas tinggi tetapi tetap lembut. Selain itu, sikapnya alami, tidak sombong. Setelah mendudukkannya, petugas itu pergi dan pria parubaya itu tersenyum sedikit. Tuan bukan salah satu pengikut dewa kekayaan. Longchen mengangguk. Saya tidak pernah mengatakan saya. Wanita itu salah mengira saya, dan saya tidak pernah mengoreksinya. Akibatnya, diri anda yang terhormat telah ditipu untuk keluar. Petik 2 Tuan cukup jujur. Namun, dengan konvensi sembilan prefektur, ada banyak hal yang harus saya tangani. Saya hanya punya waktu terbatas untuk menemani anda. Petik 2 Longchen mengangguk. Mereka yang memiliki keyakinan benar-benar berbeda. Meskipun jelas ditipu, dia tidak marah. Itu karena mengikuti fatwa seorang pengusaha. Bahkan dengan pakaiannya yang rusak, Longchen tidak dipandang rendah. Apakah itu gadis yang menerimanya di pintu masuk, atau pria parubaya ini yang pasti memiliki status tinggi, Longchen selalu diperlakukan dengan nyaman. Bahkan kata-katanya sangat bijaksana. Untuk lebih langsung, dia mengatakan bahwa meskipun Longchen telah berhasil melihatnya, jika Longchen tidak memiliki sesuatu yang penting, dia akan pergi. Aku tahu waktumu sangat berharga. Itu sebabnya saya datang dengan cara ini. Ada dua hal yang harus saya diskusikan. Salah satunya adalah untuk melihat apakah kita dapat membentuk hubungan bisnis, sementara yang lain adalah bahwa saya berharap untuk mempercayakan perusahaan perdagangan untuk menemukan orang tertentu, kata Longchen. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Dia menggelengkan kepalanya. Material tingkat rendah dapat diperdagangkan dengan rumah lelang yang didirikan di bawah spanduk kami. Perusahaan perdagangan Huayun hanya membentuk hubungan bisnis dengan sekte. Kami sangat jarang membentuk hubungan seperti itu dengan individu. Selain itu, sementara kami tersebar di semua aspek pasar, kami tidak memiliki urusan dengan mencari orang. Jelas, Longchen tidak berhasil memprovokasi minat pria ini. Perusahaan perdagangan Huayun hanya mengambil alih bisnis besar, jadi bagi seorang pemula api surgawi kecil yang ingin membentuk hubungan bisnis dengan mereka adalah lelucon besar. Adapun menemukan seseorang, itu adalah lelucon yang lebih besar. Dengan status dan posisi perusahaan perdagangan Huayun, bagaimana mereka bisa membantunya menemukan seseorang. Sudah sangat murah hati pria parubaya untuk tidak langsung pergi setelah mendengar hal seperti itu. Lihatlah ini. Longchen tersenyum dan mengeluarkan pot bunga dengan ramuan abadi yang tumbuh di atasnya. Cahaya surgawi bersinar darinya, dan water key menyebar. Itu adalah Davodil Kumis Surgawi. Melihatnya, pria parubaya itu sedikit terkejut. Dia mengangguk. Davodil Kumis Surgawi dapat dianggap tingkat atas di antara ramuan abadi. Yang satu ini khususnya terpelihara dengan sempurna. Setiap bagiannya, mulai dari akar, daun, bunga, dan tangkainya, berkilauan. Itu juga telah mencapai usia matang. Jarang bahkan rune muncul di sana. Davodil Kumis Surgawi hanya akan tumbuh di tempat-tempat dengan kis spiritual air yang padat. Ini menyerap esensi roh air, memadatkan kis spiritual langit dan bumi. Ini pasti bernilai banyak uang. Ia bahkan mampu meningkatkan kualitas pil obat. Davodil Kumis Surgawi ini mengandung kis spiritual yang melimpah. Hal seperti itu sangat langka, tapi... Tapi hanya satu yang tidak bisa masuk ke matamu. Longchen secara alami mengerti. Dia melambaikan tangannya, dan ruangan itu dipenuhi dengan ratusan pot bunga. Mereka berdua dikelilingi oleh Davodil Kumis Surgawi. Aroma mereka meresapi hidung mereka. Ini adalah... Pria parubaya itu akhirnya tergerak. Semua bakung Kumis Surgawi ini tumbuh dengan sempurna. Harus diketahui bahwa sangat sulit untuk menumbuhkan bakung Kumis Surgawi secara artifisial, jadi bagi Longchen untuk dapat mengeluarkan begitu banyak benar-benar mengejutkan. Jika saya mengatakan bahwa saya memiliki puluhan ribu, ratusan ribu, atau mungkin bahkan persediaan Kumis-Kumis Dewa yang tidak terbatas, apakah saya memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan perusahaan perdagangan Anda? Tanya Longchen. Mendengar itu, pria parubaya itu terkejut. Tapi dia adalah seseorang dengan pengalaman luar biasa dan cepat pulih. Dia mengangguk. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, Anda memenuhi syarat untuk membentuk hubungan bisnis dengan perusahaan perdagangan Huayun. Meskipun dia tenang di luar, dia tidak mungkin tenang di dalam. Davodil Kumis Surgawi tidak banyak bagi perusahaan perdagangan Huayun, tetapi jumlah seperti itu mengkhawatirkan. Dunia ini benar-benar besar dan dipenuhi dengan keajaiban yang tak ada habisnya. Anak kecil ini benar-benar mengguncangnya. Longchen kemudian mengeluarkan botol kecil, membukanya, dan menyerahkannya kepada pria parubaya itu. Tidak berani gegabu, pria parubaya itu menerimanya dengan kedua tangan. Botol kecil itu berisi bola seukuran kepalan tangan bayi, dan ada beberapa lipatan di atasnya. Meskipun terlihat agak jelek, cahaya surgawi samar-samar bisa terlihat datang dari dalam lipatan itu. Pil raksasa yang juga merupakan pil harta karun. Pria parubaya itu bahkan lebih terkejut. Visi senior itu tajam. Bahkan tanpa menusuk tabir pil, Anda bisa mengetahui kualitas pilnya. Ini benar-benar mengagumkan, kata Longchen dengan tulus. Seperti yang diharapkan, pengusaha memiliki mata yang tajam. Apakah kamu memperbaiki ini? Pria parubaya itu memandang Longchen dengan sedikit tidak percaya. Hal yang paling mengejutkan tentang pil ini adalah, dengan penglihatannya, dia menyimpulkan bahwa pil itu telah disempurnakan kurang dari sebulan yang lalu. Longchen mengangguk. Ya, si kecil ini menyempurnakannya. Alasan saya datang ke perusahaan perdagangan Huayun adalah karena saya memiliki sumber daya, dan perusahaan perdagangan Huayun adalah keberadaan yang paling dapat dipercaya. Petik 2. Kejutan pria parubaya itu tidak memudar untuk waktu yang lama. Longchen mampu memperbaiki pil harta karun raksasa pada usia seperti itu. Kemudian prospek masa depannya benar-benar tidak terbatas saat basis kultivasinya tumbuh. Jika mereka bekerja sama dengan Longchen, maka mereka akan memiliki persediaan dafodil kumis surgawi dan pil obatnya yang tidak terbatas. Selanjutnya, saat dia tumbuh, keuntungan mereka juga akan tumbuh lebih mengejutkan. Dia memiliki harapan yang lebih besar dari seni alkimia dibandingkan dengan bahkan dafodil kumis surgawi. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada perusahaan perdagangan Huayun. Pria parubaya itu membungkuk sedikit. Busur ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi memandang Longchen sebagai tamu tetapi sebagai klien sejati. Klien perusahaan perdagangan Huayun harus diperlakukan dengan sangat hormat. Jadi, para penganut dewa kekayaan semuanya sangat rendah hati. Selain itu, Busur juga menunjukkan bahwa Longchen adalah klien resmi perusahaan perdagangan Huayun. Longchen tersenyum dan mengembalikan Busur. Dia bisa merasakan beban jatuh dari bahunya. Selain dua hal ini, saya memiliki banyak hal lain yang ingin saya percayakan kepada perusahaan perdagangan Huayun untuk diperdagangkan. Misalnya, Buah Surgawi Yayasan Kayu. Longchen mengeluarkan sejumlah item lagi. Buah Surgawi Yayasan Kayu. Pria parubaya itu terkejut sekali lagi. Dia menemukan bahwa pria berjubah hitam di depannya ini benar-benar tak terduga. Buah Surgawi Yayasan Kayu adalah harta yang tak ternilai, dan bakung kumis Surgawi bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Saya minta maaf jika saya meremehkan Anda sebelumnya. Mohon maafkan saya. Aku benar-benar salah menilai. Saya hampir kehilangan klien sebesar itu. Pria parubaya itu meminta maaf lagi. Saya akan mengatur agar Anda mendapatkan salah satu simbol perusahaan perdagangan Huayun sekarang. Dengan itu, Anda dapat dengan bebas datang ke sini. Perusahaan perdagangan Huayun akan selalu menyambut Anda. Petik 2. Long Chen tersenyum. Saya tidak terburu-buru. Saya ingin membahas masalah lain sekarang. Petik 2. Bab 3068 VIP. Silakan, silakan, kata pria parubaya itu dengan tergesa-gesa. Orang yang saya minta untuk ditemukan oleh perusahaan perdagangan Huayun bernama Zheng Wenlong. Sama seperti saya, dia adalah ascender dari pesawat yang lebih rendah. Dia juga pengikut dewa kekayaan yang saleh. Kami berdua bisa dikatakan sebagai saudara hidup dan mati. Di waktu paling berbahayaku, aku juga menerima bantuan dewa kekayaan. Hanya setelah pria parubaya itu mendengar apa yang terjadi di alam bawah, dia mengetahui bahwa Long Chen benar-benar memiliki hubungan seperti itu dengan dewa kekayaan. Kamu bisa langsung menjelaskan ini dari awal, kata pria parubaya itu, sedikit malu. Bisnis adalah bisnis, nikmat adalah nikmat. Mari kita bahas bisnis dulu, dan nanti kita bisa membahas bantuan, kata Long Chen. Long Chen memiliki harga dirinya sendiri. Jika dia pertama kali membahas nikmat, maka seolah-olah dia datang untuk mencari suaka dan hidup dari amal mereka. Bahkan hubungan Long Chen dengan Zheng Wenlong sama. Mereka hanya membahas bisnis. Bisnis adalah bisnis. Tidak perlu ada yang lain untuk dicampur. Hal yang paling nyaman bagi Long Chen tentang bekerja sama dengan Sekte Huayun adalah bahwa tidak ada pihak yang saling berhutang budi. Nikmat selalu menjadi hal tersulit untuk dibayar kembali di dunia ini. Permintaan maaf saya. Aku tidak sopan. Saya Swan Ming, dan Anda dapat langsung memanggil saya dengan nama saya. Bolehkah saya meminta nama besar tuan? Pria parubaya itu tiba-tiba menepuk dahinya ketika dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu nama Long Chen. Aku Long Chen. Bos Long San. Tanya Swan Ming. Long Chen terkejut. Melihat ekspresi itu, Swan Ming tertawa. Sepertinya itu benar-benar kamu. Aku tidak menyangka kamu pernah mendengar nama ini. Tawa Long Chen. Berita tentang seseorang yang memukul pemimpin aliansi Harimau kegelapan dan menantang semua jenius surgawi di luar gerbang kota telah lama menyebar. Bahkan saya menerima kabar itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa Anda adalah sosok legendaris itu, kata Swan Ming sambil tersenyum. Dia melanjutkan, Masalah Zheng Wenlong adalah sesuatu yang akan saya tangani. Namun, Anda juga harus tahu bahwa perusahaan perdagangan Huayun tersebar di ratusan domain dan ribuan prefektur. Kami memiliki jutaan dan jutaan murid. Butuh beberapa waktu untuk menemukannya. Petik 2. Long Chen mengangguk. Saya mengerti. Saya bisa menunggu. Brother Zheng Wenlong telah sangat membantu saya selama bertahun-tahun. Aku harus menemukannya. Sebelum menemukannya, saya hanya bisa merepotkan Saudara Swan Ming. Saya harap Saudara Swan Ming tidak akan menganggapnya menjengkelkan. Petik 2. Dari mana kata-kata seperti itu berasal? Saudara Junior Long Chen, potensi Anda tidak terbatas. Anda hanya akan membawa kami peluang bisnis yang lebih besar di masa depan. Jika bisnis yang mengirimkan dirinya kepada kita adalah masalah, maka saya, Swan Ming, ingin dikelilingi oleh masalah siang dan malam. Tertawa Swan Ming. Itu bagus kalau begitu. Adik laki-laki masih memiliki beberapa hal untuk ditangani, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Long Chen bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Swan Ming secara pribadi mengirim Long Chen pergi. Ketika dia tiba di pintu keluar, petugas mengeluarkan tablet Giyok Ungu, dan Swan Ming menyerahkannya dengan kedua tangan. Ini adalah tablet VIP kami, token perusahaan perdagangan Huayun. Dengan ini, Anda dapat pergi ke salah satu pusat bisnis atau rumah lelang perusahaan Huayun, dan menerima sambutan yang paling hangat. Kalau begitu terima kasih banyak, Saudara Swan Ming. Adik laki-laki akan pergi. Petik 2. Long Chen mengucapkan selamat tinggal. Swan Ming kemudian dengan sopan menunggu di luar saat Long Chen berjalan pergi sebelum kembali. Long Chen, mengapa kamu di sini? Long Chen baru saja pergi ketika seseorang meraihnya, mengejutkannya. Dia berbalik. Senior, mengapa kamu di sini? Tanpa diduga, orang yang mencengkramnya adalah Ibu Bai Shishi. Dia menatap Long Chen dengan heran karena dia telah lewat tepat waktu untuk melihat Swan Ming mengirimnya pergi. Pakaian Swan Ming dengan jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang eksekutif dari perusahaan perdagangan Huayun, seseorang yang memiliki otoritas. Dia tercengang melihatnya secara pribadi mengirim Long Chen dengan begitu hangat. Aku sedang berpikir untuk membawamu ke sini dalam beberapa hari. Tapi Anda terburu-buru sehingga Anda langsung datang. Anda harus memiliki beberapa kemampuan. Apakah Anda punya modal? Tanya Ibu Bai Shishi. He he, hal kecil seperti itu adalah sesuatu yang membuatku merasa tidak enak mengganggumu. Saya bisa melakukannya sendiri. Kebetulan saya memiliki saudara laki-laki yang baik dari alam bawah yang adalah penganut yang taat pada Dewa Kekayaan. Saya sendiri telah menerima bantuan dari Dewa Kekayaan, jadi saya datang untuk meminta bantuan mereka dalam menemukan saudara itu. Senior itu sangat baik dan langsung menyetujuinya, kata Long Chen. Long Chen tidak berani mengatakan bahwa dia akan melakukan bisnis dengan perusahaan perdagangan Huayun sendiri. Bagaimanapun, dia adalah murid Akademi Cakrawala Tinggi. Akan ada kecurigaan bahwa dia mengambil keuntungan dari sekte seperti itu. Namun, ada banyak hal di tangan Long Chen yang tidak berani dia ungkapkan kepada semua orang. Dia tidak bisa menukarnya dengan barang-barang yang dia butuhkan di Akademi Cakrawala Tinggi, jadi dia hanya bisa pergi ke perusahaan perdagangan Huayun. Senior, kemana kamu pergi? Tanya Long Chen. Silver Moon City memiliki beberapa teman Akademi Cakrawala Tinggi. Saya pergi untuk bertanya-tanya tentang mereka, transmisi Ibu Bai Shishi secara spiritual. Jelas, ini adalah rahasia besar. Seperti orang dari gerbang dalam kota itu. Jawab Long Chen secara spiritual. Tidak, orang lain. Meskipun Akademi Cakrawala Tinggi rendah, jaringannya sangat besar. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Anda akan begitu kuat. Anda bahkan merasakan komunikasi spiritual kami kemarin, kata Ibu Bai Shishi. Itu hanya keberuntungan. Omong-omong, ada sesuatu yang perlu aku diskusikan denganmu. Jawab aku dengan serius. Lanjutkan. Sebenarnya, Akademi telah berkembang selama ini. Kami mengabaikan semua gosip dari dunia luar. Di dunia luar, tidak banyak orang yang tahu seberapa kuat Akademi itu. Alasan mengapa begitu banyak orang terus-menerus menantang Akademi kami adalah karena mereka menyelidiki kekuatan kami, dan beberapa dari orang-orang itu memiliki pendukung yang mendorong mereka untuk merasakan keuntungan Akademi Cakrawala Tinggi. Kali ini khususnya, berbagai kekuatan membentuk segel melawan Akademi. Beberapa orang sudah melihat murid-murid kita sebagai mangsa, dan mereka sudah mengatur para pemburu, kata Ibu Bai Shishi. Long Chen sangat marah. Mereka pergi terlalu jauh, bukan? Mereka benar-benar. Saya tahu bahwa mereka melakukannya dengan sengaja untuk melihat apakah kita akan mundur. Jika kita mundur lagi, reputasi kita akan anjlok. Akademi Cakrawala Tinggi sudah berada di jalur menurun, dan sekarang kita berada di ambang tebing. Awalnya, kami tidak berencana untuk benar-benar bersaing, jadi para ahli sejati dari Istana Dewa Pertempuran belum datang. Tapi sekarang sepertinya pihak lain ingin memaksa kita. Saya sudah melaporkan ini ke dekan, tapi dekan hanya menjawab dengan tiga kata, kita lihat saja. Makanya saya minta pendapat kalian. Apakah Anda benar-benar berencana untuk mengambil tempat pertama? Petik 2. Tentu saja, sisik naga itu sangat penting bagiku. Aku harus mendapatkannya. Bagus. Kalau begitu kalian semua, pergilah bertarung sesukamu. Saat kita kembali, aku akan membuka segel di tubuh Bai Sishi. Kami akan benar-benar bertarung dengan mereka. Sebuah cahaya tajam bersinar di mata ibu Bai Sishi. Segel, Long Chen terkejut. Bab 3069 Keputusan Akademi Tubuh Bai Sishi sebenarnya memiliki segel di dalamnya. Segel apa yang begitu menakutkan? Kamu harus menjaga rahasia itu. Bahkan Sishi tidak tahu tentang segel itu. Itu sebabnya dia belum membangunkan garis keturunan aslinya. Jika dia mengetahuinya, dia akan meledak. Ibu Bai Sishi memperingatkan. Senior, jangan khawatir. Aku tidak terlalu banyak bicara. Long Chen mengangguk. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya melihat masalah dengan Akademi, kata ibu Bai Sishi. Ya, kurasa aku bisa melihat sedikit. Semua yang diungkapkan Akademi hanya untuk dilihat orang lain. Penurunan mereka adalah fasad, kata Long Chen. Benar. Sejak Akademi mulai ditekan, itu menjadi rendah, diam-diam menumbuhkan kekuatannya. Ini jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, Anda dapat bermain-main sesuka Anda kali ini. Akademi Cakrawala Tinggi tidak lagi berencana untuk bersikap rendah hati dan akan mendukungmu. Mereka berani memperlakukan murid kita sebagai mangsa. Lalu kita akan bertarung sampai mati. Ibu Bai Sishi jelas marah. Sisi lain sudah terlalu jauh. He he, itu keahlianku, kata Long Chen dengan senyum jahat. Dia mungkin tidak pandai dalam hal-hal lain, tetapi ketika menyebabkan masalah, dia yakin dia bisa membalikkan langit dan bumi. Mereka berjalan sambil berbicara. Beberapa orang di jalanan menatap Long Chen dan bergosip di antara mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan menunjuk. Mereka dengan jelas mengenali bos Long San ini yang dengan kasar memukuli pemimpin aliansi Harimau Kegelapan di depan gerbang kota. Tentu saja, beberapa orang juga memasang tatapan mencemoh dan membuat gerakan yang memprovokasi. Long Chen mengangkat hidungnya ke arah orang-orang itu dan mengabaikan mereka. Dengan akademi yang memiliki sikap seperti itu, dia benar-benar meremehkan untuk mengakui kentang goreng kecil itu. Ketika mereka kembali, Ibu Baishishi memanggil putrinya dan memasuki sebuah ruangan bersamanya. Long Chen tahu bahwa mereka membuka segelnya. Kakak panjang. Tanpa diduga, Long Chen baru saja duduk ketika Tuan Muda Changchuan berjalan mendekat dan menyapanya. Apakah kamu butuh sesuatu? Long Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya agak tidak wajar. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi terlalu malu untuk mengatakannya. Ah, aku ingin meminta beberapa petunjuk darimu, kata Tuan Muda Changchuan. Luo Bing dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Orang sombong yang seperti air dan api dengan Long Chen ini sekarang meminta bantuannya dengan sangat sopan. Lanjutkan, Long Chen memandang saudara lelaki tampan ini dengan penuh minat. Aku sudah bertanya-tanya tentangmu. Saudara Long, Anda terhormat dan berprestasi, percaya diri dan tenang, dikelilingi oleh keindahan, memiliki karisma yang mengejutkan. Petik 2 Long Chen melambaikan tangannya, sudah cukup naskahnya. Katakan saja apa yang harus Anda katakan. Aku akan membantumu jika aku bisa. Terima kasih banyak, Saudara Long. Saya tahu bahwa Anda sangat ahli dalam hal itu. Apakah Anda bisa mengajari saya? Hal itu. Long Chen terkejut, tetapi melihat ekspresinya yang malu-malu, dia tiba-tiba mengerti. Menjemput gadis. Luo Bing dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Melihat dia mengangguk, Luo Ning hampir batuk darah. Dia selalu memandangnya sebagai orang yang sombong dan arogan, jadi dia tidak mengira dia akan mengatakan hal seperti itu. Kamu ingin aku mengajarimu cara mengejar Bai Shishi? Tanya Long Chen. Saya harap Saudara Long dapat membantu, kata Tuan Muda Changchuan. Dia benar-benar membungkuh. Meminta maaf. Ekspresi Long Chen tiba-tiba mengeras, dan suaranya menjadi dingin. Melihatnya tiba-tiba menjadi bermusuhan, Tuan Muda Changchuan terkejut. Apa itu? Aku ingin kamu meminta maaf. Long Chen memelototinya. Ekspresi Tuan Muda Changchuan berubah beberapa kali, tetapi dia akhirnya berkata, Baik, saya minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Tanya Long Chen. Bukankah itu karena kamu menyuruhku untuk meminta maaf? Tuntut Tuan Muda Changchuan dengan marah. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Tanya Long Chen. Bagaimana saya bisa tahu di mana saya salah? Tuntut Tuan Muda Changchuan. Kamu bahkan tidak tahu di mana kamu salah, tetapi kamu meminta maaf. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Tanya Long Chen dengan jijik. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Raung Tuan Muda Changchuan. Long Chen menghela nafas, ekspresi marahnya memudar. Dia dengan acuh-ta'acuh berkata, Kamu gagal dalam ujian. Saya akan menyarankan Anda untuk menyerah. Petik 2. Melihatnya tiba-tiba menjadi tenang dan menjadi orang yang berbeda. Semua orang tercengang. Apa? Tuan Muda Changchuan tercengang. Apalagi, Anda bahkan tidak tahu bagaimana menangani sisi wanita yang tidak masuk akal, jadi bagaimana Anda bisa mengejarnya. Anda ingin berbicara alasan dengan seorang wanita. Jika Anda bisa melakukan hal seperti itu, Anda mungkin juga terbang ke langit dan berdiri bahu-membahu dengan matahari, kata Long Chen. Baru saat itulah Luo Bing mengerti bahwa dia meniru ketika seorang wanita marah. Tindakan itu begitu nyata sehingga mereka benar-benar mengira dia marah. Sekarang setelah mereka memikirkannya kembali, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggapnya menggelikan. Tidak semua wanita seperti itu, kata Tuan Muda Changchuan, tidak yakin. Tentu saja tidak semua wanita seperti itu. Tetapi seseorang yang kuat, dengan bakat yang tiada taraf, standar yang unggul, latar belakang yang kuat, tidak ada rasa krisis, seorang wanita yang dicintai oleh semua orang, pasti akan memiliki temperamen seperti itu. Jika seorang wanita harus bergantung pada Anda untuk hidup, maka tentu saja dia akan lebih tunduk. Tapi Bai Sishi adalah wanitanya sendiri. Dia memiliki semua yang dia inginkan. Apa yang tidak dia miliki, dia bisa dapatkan dengan pekerjaannya sendiri. Dia tidak perlu bergantung pada siapapun. Jika kamu ingin mengejarnya, kamu harus menerima kekurangannya, sama seperti wanita yang memujamu harus menerima kekuranganmu ketika mereka mengejarmu juga. Long Chen menepuk bahu Tuan Muda Changchuan, berkata dengan dalam, anak kecil, tidak ada teknik yang tak tertandingi untuk menjemput gadis di dunia ini. Jika Anda menyukai seseorang, itu memberi orang itu kekuatan untuk menyakiti Anda. Anda harus siap untuk terluka. Seperti dua landak, jika Anda menyukainya dan takut menusuknya, Anda akan mencabut semua duri Anda. Dengan begitu, Anda tidak akan menyakitinya, dan Anda akan bisa lebih dekat dengannya. Saat ini, Anda hanya memikirkan kebahagiaan, tetapi cinta adalah suka dan duka. Anda tidak ingin rasa sakit itu. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Apakah kalian semua sama? Tuan Muda Changchuan memandang Luo Bing dan yang lainnya. Luo Bing menggelengkan kepalanya. Musuh kita mengawasi kita seperti harimau. Situasi keluarga tidak stabil, jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal romantis. Tuan Muda Changchuan menjadi ragu-ragu, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Long Chen yang berkata, alasan kamu ragu adalah, terus terang, orang yang paling kamu cintai adalah dirimu sendiri. Jika Anda bertemu seseorang yang benar-benar Anda cintai, Anda akan baik-baik saja ditikam. Anda bahkan akan kehilangan hidup Anda sendiri untuk mereka. Itu sebabnya, meskipun gadis itu Bai Shishi terlihat bagus, dia tidak cocok denganmu. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di lehernya. Sebuah pedang emas ditekan ke atasnya. Setelah itu, suara dingin Bai Shishi terdengar dari belakangnya. Bicara tentang aku di belakangku lagi, dan aku akan membantaimu. Bab 3070 Konvensi Instruktur Pada titik yang tidak diketahui, Bai Shishi telah muncul di belakang Long Chen. Tatapannya begitu tidak menyenangkan seolah-olah dia ingin membunuh dan memakan orang. Batuk, peri Shishi, aku salah, kata Long Chen dengan sangat canggung. Dengan pedang di lehernya, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Di mana kamu salah? Tanya Bai Shishi. Nada dan kata-katanya persis sama dengan bagaimana Long Chen menanyai tuan muda cangcuan. Itu hampir membuat Luo Bing dan yang lainnya tertawa. Long Chen mulai berkeringat. Sepertinya gadis ini telah mendengar semuanya sebelum masuk. Dia sebenarnya telah berbicara dengan jaminan yang jujur seperti itu sebelumnya. Memikirkannya saja sudah membuat punggungnya merinding. Aku salah dalam hal itu. Long Chen tiba-tiba menatap tuan muda cangcuan. Saya salah karena saya mengambil prinsip, mencoba membantu orang lain ke jalan yang benar. Jika Anda harus menyalahkan seseorang, salahkan dia. Dia yang ingin mengejarmu. Tatapan Bai Shishi kemudian beralih ke tuan muda cangcuan. Dia langsung merasakan hawa dingin dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak bertanya apa-apa barusan. Aku sama sekali tidak memfitnah peri Shishi. Setiap orang di sini dapat bersaksi tentang itu. Petik 2 Kamu bahkan tidak punya nyali untuk mengakuinya. Tapi kamu mau jemput cewek. Wajah zona terlarang kehidupan telah benar-benar hilang olehmu. Long Chen tidak menyangka tuan muda cangcuan menjadi pengecut seperti itu. Tuan muda cangcuan melarikan diri jauh ke kejauhan, menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah dia bahkan tidak melihat atau mendengar Long Chen. Wajah dingin Bai Shishi sekali lagi beralih ke Long Chen. Pedangnya terus menempel di lehernya. Huff, apakah kamu berani membunuhku? Anda ingin hanya menatap. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Long Chen kembali menatap Bai Shishi. Sama seperti itu, banyak menit berlalu. Semua orang diam, dan suasananya sangat tegang. Bai Shishi cukup sabar. Sama seperti itu, dia memelototi Long Chen tanpa niat sedikitpun untuk mundur. Pada akhirnya, Long Chen yang matanya mulai sakit. Air mata hampir keluar. Itu karena meneliti tiga murid bunga belakangan ini, jadi dia terlalu sering menggunakan matanya. Dia tidak bisa menatapnya, merasa dia akan menangis dan ini akan terlalu memalukan, dia mengakui. Kulitmu sangat bagus. Luo Ning tidak menyangka Long Chen tiba-tiba memuntahkan hal acak seperti itu, dan tawa keluar dari bibirnya sebelum dia menutupinya. Luo Bing dan yang lainnya bertahan dengan pahit. Mereka memandang Bai Shishi. Sementara yang lain ingin tertawa, ekspresinya bahkan tidak berkedut sedikitpun. Dia tidak tergerak sama sekali. Kenapa kamu tidak duduk sebentar? Aku yakin berdiri selama ini melelahkan, selidik Long Chen. Sekali lagi, Bai Shishi hanya menatapnya dalam diam. Akhirnya, Long Chen tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menghapus air mata dari matanya. Saya benar-benar tergerak. Ini pertama kalinya aku ditatap oleh seorang wanita cantik begitu lama. Anda benar-benar tidak muntah. Saya pasti lebih menarik dari yang saya kira. Long Chen akhirnya tidak bisa menahan air mata untuk keluar, tetapi dia segera bertindak seolah-olah digerakkan oleh Bai Shishi. Dia bahkan menangis beberapa kali. Mu Qingyun dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi dengan matanya. Melihat dia benar-benar berhasil memeras air mata, mereka hampir tertawa. Lain kali kamu menggunakanku untuk membuat lelucon, jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Bai Shishi mendengus dan berjalan pergi. Begitu dia pergi, Long Chen menghela nafas lega. Dia sangat cemberut di dalam. Jika dia tidak salah, mengapa dia harus bertindak seperti budak? Kakak Long, permintaan maafku yang tulus. Tuan muda Changchuan kembali. Saudara Kusan membantumu karena kebaikan hatinya, dan kamu melemparkannya ke dalam lubang hanya untuk melarikan diri, kata Mu Qingyun dengan dingin. Saya tidak hanya melarikan diri. Saya hanya merasa bahwa kata-kata Saudara Long benar. Mungkin saya harus mempertimbangkan untuk menemukan seseorang dengan temperamen yang lebih baik. Sebenarnya, selama pendaftaran, saya melihat beberapa wanita yang baik, kata Tuan Muda Changchuan. Luo Bingdan yang lainnya terdiam. Tampaknya Tuan Muda Changchuan ini mengubah ide terlalu cepat, bukan? Dia menyerah begitu saja. Cih, aku tidak bisa diganggu denganmu. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menipu beberapa wanita muda bodoh dengan wajah Anda. Jika Anda bertemu wanita dengan kemampuan nyata apapun, dengan karakter Anda, Anda akan dipukuli sampai mati cepat atau lambat, kata Long Chen, menggosok tenggorokannya yang masih agak sakit. Itulah sebabnya saya meminta ajaran Saudara Long, kata Tuan Muda Changchuan. Kau ingin diajari? Saya hanya memiliki satu kehidupan, dan saya ingin hidup sedikit lebih lama, jadi menyerahlah. Tapi Anda benar, Konvensi Sembilan Prefektur dihadiri oleh jutaan wanita luar biasa. Mungkin Anda akan menemukan seseorang yang cocok untuk Anda. Namun, jika Anda ingin memiliki peluang tertinggi untuk bertemu dengan wanita seperti itu, Anda harus menangkap peluang ini, kata Long Chen dengan sungguh-sungguh. Kesempatan apa? Tanya Tuan Muda Changchuan dengan tergesa-gesa. Kamu harus memamerkan bakatmu di konvensi. Biarkan lebih banyak orang mengenali Anda. Hilangkan beberapa orang yang menargetkan kita. Apakah Anda tahu apa yang paling Anda kurangi saat ini? Long Chen menepuk bahu Tuan Muda Changchuan. Apa yang kurang dariku? Kamu tidak memiliki dominasi yang seharusnya dimiliki seorang pria. Anda memberikan perasaan anak laki-laki, bukan laki-laki. Seorang pria harus memiliki tanggung jawab, keberanian, dan dominasi. Kali ini, kenapa kita tidak langsung menjadi juara pertama dalam kompetisi tersebut? Bagaimana menurutmu? Kilatan berkedip di mata Long Chen. Dalam perjalanan ke sini, Ibu Bai Shishi telah memberitahu Long Chen bahwa dia harus memikirkan cara untuk membuat Tuan Muda Changchuan habis-habisan tanpa menahan diri. Tapi, orang-orangku menyuruhku untuk bermain-main dan meninggalkannya, bukan untuk bersaing mendapatkan hadiah, kata Tuan Muda Changchuan. Long Chen langsung mengerti di mana masalahnya. Tuan Muda Changchuan berasal dari daerah terlarang kehidupan misterius itu, dan latar belakangnya mengejutkan, jadi dia di sini hanya untuk menghadiri pengalaman itu, bukan untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Mungkin dia juga tidak ingin dimanfaatkan oleh akademi. Itulah sebabnya Ibu Bai Shishi akan meminta Long Chen melakukan hal seperti itu. Yah, terserah kamu. Saya mengatakan bahwa Anda seperti anak kecil. Anda hanya akan mendengarkan orang lain dan tidak menggunakan otak Anda sendiri. Anda bahkan tidak bisa menangani urusan Anda sendiri. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Bisakah kamu menjadi sedikit lebih jantan? Kata Long Chen dengan sinis. Tuan Muda Changchuan mengatupkan giginya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Aku akan habis-habisan kali ini. Benar, itulah yang harus dilakukan seorang pria. Ini adalah kesempatan yang bagus, bukankah akan sia-sia untuk membiarkannya berlalu begitu saja. Apakah Anda tidak akan menyesal? Panggung megah seperti itu telah disiapkan untuk Anda. Anda dapat menggunakannya untuk melepaskan cahaya Anda. Untuk apa lagi kultivasi? Mendorong Long Chen. Kakak Long benar. Aku akan mengaktifkan rune garis keturunan terakhirku sekarang. Sama seperti itu, Tuan Muda Changchuan kembali ke kamarnya. Sama seperti Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan memiliki ruang yang sangat besar untuk perbaikan. Dia masih memiliki kartu truf. Long Chen tiba-tiba ingin tahu betapa menakutkannya orang yang berasal dari daerah terlarang kehidupan ini. Tiga hari berlalu. Hari ini adalah hari diskusi Dao, dan semua orang dari Akademi Cakrawala Tinggi dibawa ke Alun-Alun di sisi barat kota Bulan Perak. Plaza ini dipenuhi orang. Itu adalah lautan orang yang membentang lebih jauh dari pandangannya. Long Chen, instruktur mengandalkanmu. Ibu Bai Shishi memandang Long Chen. Diskusi Dao ini hanya untuk Long Chen. Tidak ada orang lain dari Akademi yang bisa membantunya, bahkan dia. Jangan khawatir. Aku tidak akan kehilangan wajah Akademi. Long Chen memberinya acungan jempol dan menepuk dadanya. Sama seperti itu, dia naik ke panggung diskusi Dao. Ketika dia melakukannya, suara mendesis terdengar. Mengapa orang ini muncul di sini? Bukankah dia surga? Sama seperti itu. Terima kasih.